Mantan vokalis grup band rock Dewa 19 Oncemekel ternyata masih mendapatkan royalti lagu dari Ahmad Dhani, Andra Ramadhan dan Kawan-kawan. Padahal, salah satu penyanyi terbaik di industri musik Indonesia itu sudah keluar dari Dewa 19 sejak tahun 2010 silam. Oncemekel sendiri mengakui dirinya masih mendapatkan royalti lagu Dewa 19 setiap bulan. Padahal, Oncemekel sudah tidak pernah lagi menyanyikan berbagai lagu di dalam album Dewa 19 dalam konser musik ataupun festival musik. Pasalnya, Oncemekel sudah dilarang oleh Ahmad Dhani untuk membawakan berbagai lagu Dewa 19 dalam acara apapun. Menurut Oncemekel, royalti tersebut berasal dari lagu-lagu Dewa 19 yang diciptakannya bersama Ahmad Dhani ketika dirinya masih menjadi vokalis salah satu band terbaik Indonesia itu. Meskipun demikian, Oncemekel mengakui royalti yang diterimanya memang tidak banyak. Hal itu kemungkinan besar terjadi karena tidak banyak lagu yang diciptakan Oncemekel selama dirinya menjadi vokalis Dewa 19. Salah satu lagu ciptaan Oncemekel adalah cemburu yang dimasukkan ke dalam album Dewa 19 yang berjudul Bintang 5. Walaupun tidak mendapatkan royalti lagu dalam jumlah yang banyak, salah satu vokalis terbaik Indonesia itu tetap mensyukurinya. Dikutip dari berita di situs matamata.com, Oncemekel memberikan apresiasi yang besar kepada label rekaman. Menurut salah satu musisi terbaik Indonesia itu, label rekaman mempunyai prinsip yang jelas. Oncemekel juga menyebut jumlah pendengar lagu Dewa 19 yang dinyanyikannya menurun. Menurut Oncemekel, hal itu berakibat jumlah royalti lagu yang diterimanya tidak besar. Menurut Oncemekel, dirinya mendapatkan royalti yang besar ketika lagu pertama kali diluncurkan. Namun, Oncemekel tidak menampil fakta bahwa pendengar lagu-lagu Dewa 19 yang dinyanyikannya memang terus menurun. Menurut Oncemekel, royalti akan besar ketika musisi ataupun band yang mengeluarkan lagu baru ataupun album baru. Walaupun begitu, Oncemekel tetap memberikan apresiasi kepada label rekaman yang memberinya royalti lagu Dewa 19. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan keputusan label rekaman yang tetap membayarkan royalti lagu Dewa 19 kepada Oncemekel? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Chris One Music agar kualitasnya ke depannya semakin baik lagi ya! Terima kasih telah menonton!